Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di KALM Channel Baru-baru ini kita dikejutkan oleh kabar viral Sebuah lembaga amal yang menggaji Para petingginya dengan gaji 250 juta Gila bukan? Nilai yang sangat fantastis, luar biasa Menanggapi hal demikian harusnya Kita belajar dari kisah pilu Umar bin Abdul Ajis Lata seperti apakah kisahnya? Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap betabar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Khalifah Umar bin Abdul Ajis Memimpin pada tahun 684 hingga 720 Masehi Meski hanya memimpin dengan singkat Namun Umar bin Abdul Ajis Dikenal sebagai pemimpin yang sangat bertawakal kepada Allah Dan dia berhasil membuat masyarakat yang hidup di bawah naungan dinasti Umayah Sejahtera Untuk itulah Umar sangat melegenda Hingga dijuluki Khalafah Ur-Rosidin yang kelima Selama menjadi pemimpin Umar bin Abdul Ajis tidak gila jabatan Sesaat setelah beliau dilantik sebagai Khalifah Beliau dan anggota keluarganya melepaskan seluruh pakaian Dan atribut kemewahan Dan menyumpangkannya ke Baitul Mal Bahkan Umar bin Abdul Ajis juga menolak perlakuan istimewa Umar menolak fasilitas mewah Baik kereta dinas dan fasilitas lainnya Yang seharusnya memang hanya diperuntukkan untuk seorang Khalifah Beliau lebih memilih menaiki keledai saja Sungguh serang pemimpin yang amanah Dan layak untuk kita jadikan taul aden Bukan pemimpin kaleng-kaleng yang menutup gaji ratusan juta Dari sebuah lembaga yang dipimpinnya Saat itu sahabat beriman Kepemimpinan Umar bin Abdul Ajis juga dikenal Sebagai pemimpin yang anti-suap Pada suatu ketika Umar kala itu Sangat menginginkan memakan buah apel Mengetahui hal itu ada seorang anggota keluarganya Memberikan apel yang beliau inginkan Kemudian Umar mengatakan Alangkah harum aromanya wahai pelayan Tapi kembalikan buah apel ini Pada si pemberinya Dan sampaikan salamku padanya Bahwa hadiah yang dikirim telah sampai Pelayan pun dibuat bingung oleh sikap Umar Lalu mengatakan bahwa apel tersebut pemberian Dari sepupunya Umar dan bukanlah Rasulullah Juga pernah menerima hadiah dari orang lain Jalakala kamu Sesungguhnya hadiah yang datang kepada Rasulullah Adalah benar-benar hadiah Sementara hadiah untukku adalah suap Jelas Umar yang mengetahui Maksud pemberian apel tersebut Umar pun sesungguh sangat anti korupsi Untuk itu beliau memberikan upah yang tinggi Kepada para pegawai pemerintahannya Bahkan jauh lebih tinggi dibanding upah yang ia terima Hal ini dimaksudkan agar para pegawainya Kaya dan menghindarkan dari pengkhianatan Atau korupsi Bahkan dalam sebuah kisah Suatu malam Umar bin Abdul Aijis terlihat sibuk Merampungkan sejumlah tugas di ruang kerja istananya Tiba-tiba putranya masuk ke ruangan tersebut Bermaksud hendak membicarakan sesuatu Dan Umar pun menanyakan Perihal kedatangan putranya Untuk urusan pemerintahan Atau keurusan keluarga Setelah putra pun menuturkan Bahwa kedatangannya Untuk membahas masalah keluarga Tiba-tiba Umar mematikan lampu penerang Di atas mejanya Seketika suasana menjadi gelap Dan segera Umar menjelaskan kepada putranya Bahwa lampu yang sedang Umar pakai tadi Adalah milik negara Dan minyak yang digunakan Juga dibeli dari uang negara Sementara perkara yang akan mereka bahas Adalah perkara keluarga Seperti inilah sahabat beriman Akhlak pejabat sejati Yang tidak memakai fasilitas negara Untuk keperluan dan kepentingan pribadi Wallahu'alam bisawaf Bagaimana sahabat beriman? Sudah paham ke kalian? Mari bangun Kalian channel ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton!